Kalian pasti sering lihat beginian kalau lagi syuting film. Sebenernya ini gunanya apa atau cuma buat keren-kerenan doang? Jadi ini tuh namanya creperboard dan cukup penting dalam pembuatan film. Salah satu kegunaannya, jadi ini tuh gunanya untuk memperbudaya editor waktu proses editing. Karena biasanya waktu syuting itu file bakal banyak banget dan acak-acakan. Nah file yang banyak ini bakal bikin editor pusing buat milihin file sesuai dengan alur ceritanya. Karena dengan lihat ini editor bisa dengan mudah mengetahui video itu lagi scene berapa dan take berapa. Selanjutnya bunyiin kayak gini gunanya buat apa? Jadi biasanya dalam pembuatan film, file video dan file audionya tuh terpisah. Karena audionya tuh direkam di external recorder, nggak langsung ke kameranya. Nah nanti kan di editing ada dua file audio. Satu yang dari bawahan kameranya yang biasanya lebih jelek. Dan juga satu yang dari external recorder. Nah waktu kalian bikin kayak gini nanti kalian bisa lihat gelombang yang naik di file audionya. Kalian tinggal sejajarin dan dilihat audio yang dari kamera bawaan. Nah dengan begitu sinkronisasi audio external recorder dengan kamera itu jadi gampang. Segitu aja tentang creperboard, semoga bermanfaat.